Lini depan timnas Indonesia masih jadi persoalan. Diharapkan, ada solusi yang terbaik dari Shin Taeyong dan PSSI. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan konten dari channel Rek Official 7. Dan kasih saran juga kekurangan dari konten gue. Oke makasih. Prestasi timnas Indonesia ke Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah berhasil diraih oleh punggawa timnas Garuda. Prestasi tersebut tidak sepenuhnya membuat Shin Taeyong sebagai pelatih kepala merasa senang. Shin Taeyong justru gusar, terkait kinerja lini depan timnas Indonesia. Rafael Struik, Ragnar, dan juga Marcelino Ferdinand, yang bergerak sebagai lini serang Garuda bukan tanpa peluang. Akan tetapi, mereka belum bisa mengkonversi atau memanfaatkan peluang-peluang tersebut menjadi sebuah gol. Atas hal tersebut, dikabarkan bahwa Shin Taeyong merasa jengkel, dirinya menyebut bahwa lini depan timnas Indonesia dinilai tidak baik. Dan Shin Taeyong berupaya untuk mengevaluasi masalah tersebut dengan lebih baik. Shin Taeyong juga dikabarkan bakal mencari pemain lini depan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah ini saya akan terus mencari potensi terbaik untuk menjadi tumpuan lini serang timnas Indonesia. Bahkan menurut Kelvin Ferdong, seharusnya kita bisa berpesta hingga 5 gol karena kualitas yang kita miliki. Ucap Kelvin Ferdong, ya kita doakan saja semoga masalah-masalah yang dihadapi timnas Indonesia bisa cepat terselesaikan. Dan timnas kita bisa sempurna di lagaronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan seharusnya tidak ada lagi pemain-pemain yang melakukan kesalahan fatal maupun minim. Terima kasih telah menonton!